Saat ini untuk mendapatkan angka kredit tidak perlu lagi mengusulkan dupak tetapi cukup dikonversi dari predikat kinerja Saat ini aplikasi untuk mengajukan predikat kinerja yaitu Ekin BKN sedang mengalami maintenance maka kita tidak bisa mengajukan angka kredit menggunakan aplikasi Ekin BKN Untuk itu saya sudah membuat aplikasi pakkonversi yang berbasis Excel Bila Anda ingin mengetahui seperti apa aplikasinya dan panduannya silahkan menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan memberikan tutorial aplikasi pakkonversi yang sudah saya buat berbasis Excel Karena untuk mengajukan pakkonversi menggunakan aplikasi Ekin BKN saat ini sedang maintenance atau perawatan sehingga kita tidak bisa memakai aplikasi tersebut Oke sekarang saya spill aplikasi pakkonversi yang saya buat berdasarkan atau berbasis Excel Perlu diketahui aplikasi ini itu bisa digunakan untuk semua jabatan fungsional Baik jabatan fungsional guru, pengawas, dokter, perawat, dan lain sebagainya Inilah tampilan dari aplikasi pakkonversi yang saya kembangkan berbasis Excel Untuk sheet pertama ini adalah rumus mengenai angka kredit konversi untuk jabatan fungsional keahlian Ini berlaku untuk semua jabatan fungsional baik guru, pengawas sekolah, dokter, perawat, tenaga kesehatan yang lain ini bisa digunakan Rumusnya ini, ini tidak perlu saya jelaskan Kalau saya ingin tahu lebih detail tentang rumus ini Silahkan cari video saya tentang sistem angka kredit yang baru Berdasarkan Permen Panerbe nomor 1 tahun 2023 Oke saya spill untuk sheet yang kedua Ini sheet ini saya sebut atau saya namakan dengan KPK KPK ini adalah kepanjangan dari konversi predikat kinerja Untuk mengisi aplikasi dimulai dari sheet KPK Kita cukup memasukkan jabatan pegawai Jabatan ini mulai dari golongan 3A sampai golongan 4E Misalkan kalau golongannya itu 3A maka penata muda pangkatnya Maka otomatis disini muncul 4A Kalau misalkan golongannya 4B maka disini Ya sorry, kalau golongannya adalah 3B maka disini penata muda tingkat 1 Maka otomatis muncul disini golongan 3B Misalkan kalau pembina maka otomatis 4A ini semua serba otomatis ya Setelah kita memasukkan golongan atau pangkat selanjutnya kita memasukkan predikat kinerja Disini ada 5 predikat mulai dari sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang Misalkan kita input predikat sangat baik Nah ketika golongan sudah di input atau pangkat sudah di input dan predikat kinerja sudah di input Maka otomatis akan muncul dengan sendirinya angka kredit konversi Ini 56 ini adalah 56,25 hasil kali dari prosentase dan kefisien per tahun Ini ketika kita masukkan baik misalkan Otomatis ini presentasinya adalah 100 Kita masukkan cukup otomatis ini adalah 75 Nah angka kredit kefisien ini otomatis dari golongan Misalkan kalau ini kita buat penata maka disini otomatis 25 Kalau kita buat misalkan penata muda otomatis ini 12,5 Oke misalkan ini kita contohkan saja ini penata golongan 4C Predikatnya misalkan adalah sangat baik Maka otomatis maka otomatis ini 25 Ini presentasinya adalah 150% dikalikan menjadi 37,5 Oke setelah kita memasukkan input pangkat atau golongan ruang dan predikat Maka selanjutnya kita mengisi untuk sheet AAK AAK ini kepanjangannya adalah angka akumulasi angka kredit Untuk data-data yang lain ini saya kosongkan nanti silakan diisi sendiri ya Di sini nanti data ini yang mengenai nama, nip, nomor karpet, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya Ini tentu Anda yang paling tahu kan Setelah itu kita masukkan angka kredit integrasi Nah di sini ini saya masukkan misalkan angka kredit integrasinya adalah 185 Nah 185 ini dari mana? Dari angka kredit yang sudah diintegrasikan atau dari pak integrasi Ini kalau golongan 4A ke bawah itu ditangani oleh dinas yang membuatkan Guru juga mengajukan dengan membawa pak terakhir dan SK terakhir Untuk golongan 4B ke atas untuk guru, pengawas Yang dilakukan gemdikbud semua itu mengajukannya lewat aplikasi Simpakin Oke kalau kita sudah memasukkan angka kredit integrasi Dan yang ini adalah angka kredit konversi yang otomatis didapat dari sheet KPK Yang tadi ini ya Nah yang ini Maka didapatlah jumlahnya atau akumulasinya 185 dari angka kredit integrasi 37,5 dari angka kredit konversi Maka angka kredit itu didapat totalnya 222,50 Nah sheet kedua ini merupakan total ya Total dari angka kredit integrasi dan konversi Nah dan sheet yang terakhir PAK PAK ini kepanjangannya adalah penetapan angka kredit Ini juga semua serba otomatis ya Baik namanya, NIP-nya, pangkatnya, golongannya, TMT semua otomatis Termasuk ini angka kredit CF lama Ini merupakan angka kredit integrasi Ini otomatis yang muncul dari sini ya Kemudian di sini ada kolom baru Angka kredit konversi 37,50 Ini juga muncul dari sini juga ya Dari sini muncul atau juga sama dengan yang ini Nah setelah ini dimasukkan angka kredit integrasi Kemudian angka kredit konversi Maka otomatis muncul di sini Sama dengan di sini ya 222,50 Di sini juga 222,50 Nah ini adalah golongan 3C ya Maka ketika ini 3C itu Angka kredit minimal itu adalah 100 ya Coba kita lihat 3C ya 3C ini angka kredit minimal adalah 100 Kita lihat di sini Totalnya adalah 222 Itu berarti lebih Lebihnya berapa? Lebihnya adalah 122 Nah kalau lebih Maka ada keterangan di sini Dapat dipertimbangkan Untuk kenaikan pangkat setingkat Lebih tinggi menjadi penata tingkat 1 Golongan ruang 3D Dalam jabatan ahli muda Nah ini Ya Karena ini 3C ya Kalau naik pangkat Berarti naik pangkatnya adalah ke 3D Oke sekarang saya Saya ulang ya Supaya Seperti pembelajaran paham Jadi untuk menggunakan aplikasi ini Sobat pembelajar cukup mengisi data Data diri tentunya ya Kemudian cukup diisi pangkatnya Nanti golongannya muncul otomatis Yang kedua adalah mengisi predikat Nah kemudian di sheet AAK ini Cukup memasukkan angka kredit integrasi Nah selanjutnya Yang sheet PAK ini Otomatis terbuat dengan sendirinya Oke sampai di sini Tutorial saya Mudah-mudahan dapat dipahami Dan bermanfaat Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh